Intro Dipimpin Mayur Sudarmin, pasukan TNI menyerbu markas KKB, sukses Pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Pinang Seri Berhasil menguasai markas kelompok kriminal bersenjata KKB Yang berada di Kampung Welenggaru, Distrik GOM, Kabupaten Puncak, Papua Kasat Gas Humas Nemangkawi, Kombes Ahmad Kamal mengatakan Pasukan TNI menyita satu pocok senjata api jenis M16 milik anggota KKB Memang benar, markas KKB di Kampung Welenggaru sudah dikuasai Dan anggota TNI juga mengamankan satu pocok senjata jenis M16 Kata Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Rabu Dikatakan, markas KKB tersebut dikuasai Satgas Pinang Seri Sejak Senin sore 16 Agustus 2021 Penyerbuan markas KKB dipimpin Mayur Infanteri Sudarmin Yang menjabat kasih Intel Operasi Satgas Pinang Seri Diamankannya, kampung yang menjadi markas KKB Pimpinan Goliat Tabuni itu berawal dari patroli menggunakan drone Di Kampung Welenggaru, Distrik GOM Utara, Kabupaten Puncak Saat itu, terlihat tiga orang yang diduga anggota KKB Kemudian melakukan tembakan ke tim Cakra Dari drone, terlihat ketiganya memasuki Honai Rumah khas Pegunungan Papua Tim Cakra melakukan pengejaran Dan menembak satu anggota KKB Saat mereka berharian ke dalam hutan Dan setelah diperiksa, ditemukan satu pocok M16 Saat ini Satgas Pinang Seri Melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan TNI Polri Serta menyiagakan dari Satgas Pantas Mobil Yonip Rider 715 MTL Kata Kamal Kombes Kamal Yang juga menjabat Kabit Umas Polda, Papua mengatakan Kegiatan patroli terus dilakukan Agar masyarakat dapat beraktifitas dengan normal Terima kasih now Terima kasih Terima kasih telah menonton!